Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau masak tempe mendoan ya teman-teman ya Nah bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai tempe teman-teman ya nah ini udah aku potong-potong kayak gini nih tuh Nah untuk tebel jangan maksudnya untuk tebel tipis jangan terlalu tipis ya sedang-sedang tuh kayak gini tuh Nah mau kayak gini juga boleh tuh ya tuh seperti ini jangan terlalu tipis gitu ya teman-teman ya dipotong lebarnya kayak gini Nah apabila teman-teman mau lebih lebar ya begini juga boleh ya ini aku pakai satu papan ya nah nanti aku kasih lihat potongnya yang ini ya teman-teman ya Dan juga disini aku pakai 5 sendok tepung terigu dan juga disini aku pakai 3 sendok ini 5 sendok makan ya teman-teman ya 5 sendok makan tepung terigu Dan juga disini 3 sendok makan tepung beras ya teman-teman ya dan juga disini aku pakai 1 batang daun bawang ya dan juga disini aku pakai 2 siung bawang putih dan juga 2 siung bawang merah yang udah aku tumbuk halus seperti ini Dan juga ini daun bawangnya udah aku iris-iris tipis-tipis ya seperti ini ya dan juga disini aku pakai setengah sendok teh totole atau penyedap dan juga disini ada seprapak sendok teh lada putih dan juga disini ada garam Disini aku pakai setengah sendok teh lebih garam nah untuk garam maupun totole atau penyedapnya ini totole atau penyedap ya teman-teman ya bisa disesuaikan selera masing-masing mau banyaknya mau dikitnya sesuai selera ya tapi aku pakai segini Oke dan juga disini aku pakai sejumput aja kunyit bubuk ya oke Nah pertama-tama kita mau potong si ininya si tempenya ya nah ini sebagian udah aku potong tuh kayak gini ya Nah lalu nih aku mau potong aku kasih lihat potongnya ya nah tebalnya segini aja jangan terlalu tipis jangan terlalu tebal ya tuh 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 segini Seperti ini ya Tuh kelihatan enggak teman-teman jelas ya kayak gini ya Potong-potong Nah seperti ini nah ini tanggung banget ya tebel kita mau potong tipisin lagi juga tanggung karena bawahnya udah Gitu ya jadi aku biarin aja deh begini atau teman-teman mau dipotong lagi boleh tapi terjadinya kecil gitu ya Biarin aja seperti ini enggak papa ya tuh Ini jadi berapa potong satu dua tiga empat lima enam tujuh potong ya teman-teman ya tuh Nah seperti ini nah lalu kita mau aduk-aduk ini jangan lupa pakai air ya nanti kita pakai air Nah teman-teman nih kita mau masukkan bumbunya semua ke dalam sini ya Jadi langsung aja kita aduk ini bawang putih Berserta bawang merah Berikut totole lada dan juga garam Berikut kunyit bubuk Berikut lagi daun bawang Masukkan aja ke sini jangan lupa cuci tangan ya aku udah cuci tangan ya Lalu kita beri air sedikit demi sedikit Lalu kita aduk sampai dia merata Aduk-aduk ya Aduk-aduk jangan terlalu encer juga jangan terlalu kental sedang-sedang ya Teman-teman taruh airnya jangan langsung banyak ya kira-kira dulu gitu ya Sedikit demi sedikit maksud aku seperti itu Nah tadi aku sediain ini 300 ml air Air putih ya Nanti kita lihat kita pakainya berapa Atau enggak usah pakai takran air bisa ya nanti kita lihat kekentalannya seperti apa Nah ini seperti ini tuh Tuh kelihatan enggak boleh ditambah sedikit ya sedikit aja Nah seperti ini udah cocok banget nih udah cucok banget ya Nah di sini coba aku lihat Air masih tersisa 150 ml air Jadi aku total airnya 150 ml air putih ya Atau enggak usah pakai takran kita lihat aja Tuh seperti ini Tuh Jadi dia enggak encer maupun enggak terlalu kental Tuh Kelihatan enggak Seperti ini ya Jadi kita masukin airnya jangan banyak-banyak langsung sedikit demi sedikit langsung kita lihat nah seperti ini kekentalannya Jelas enggak Tuh Jelas ya Tuh kayak gini ya Aduk-aduk aja hingga dia merata Setelah merata langsung aja kita celupkan ke sini Si tempenya lalu kita goreng dengan minyak yang panas oke Nah teman-teman ini udah aku beri minyak ya Kompornya Kenapa jadi kompornya Kualinya gelap karena hitam ya teman-teman ya Karena hitam nih lampunya juga udah terang Tapi ya karena dia hitam kualinya ya gelap gitu ya teman-teman ya Aku sorotnya agak deket ya supaya lebih jelas gitu ya Ya teman-teman ya jangan jauh-jauh nanti enggak jelas ya Nah ini kita tunggu hingga minyaknya panas ya sembari ngobrol ngobrol Tuh ya belum nih teman-teman sebentar lagi ya Apabila udah panas ya kita boleh kecilkan aja apinya dengan api yang sedang ya Nah ini udah mulai panas sepertinya tuh udah mulai ngebul ya Tuh udah mulai ngebul kita kecilkan aja apinya Langsung aja kita mau masukkan tempeku ke sini ya Kita masukin tempenya Nah nih kayak gini Ini pinggirin dulu deh yang satu ya tuh Nah kita satu persatu seperti ini Lalu kita goreng deh Nah seperti ini Tuh Kita goreng-goreng Kita balik ya Tuh kita bolak-balik seperti ini kita goreng lagi Nah teman-teman yang suka minyaknya lebih banyak boleh banget ya lebih bagus ya Minyak lebih banyak lebih bagus teredam gitu ya gorengnya ya Kita balik aja tuh Kita goreng lagi Nah ini boleh kita balik lagi Nah ini sebentar lagi udah boleh langsung diangkat nih karena dia kan mendoan Mendoan itu kan gorengnya nggak lama-lama ya Tuh Kita copotin aja patahin Ya nempel ya Nah ini seperti ini udah oke kita angkat aja nih temen-temen ya yang ini Kita balikkan lebih dahulu Nah ini udah oke kita angkat kita tiriskan aja tuh Kita bolak-balik ya Langsung kita memasukkan lagi Nih Besar sedikit biar dia nggak nempel gitu ya temen-temen ya Kita balik lagi Nah ini boleh kita besarkan apinya sedikit ya Nah ini gorengnya kayak gini ya temen-temen tuh cantik banget tuh si tempe tuh Uh enak deh menurut aku ya enak ya Bolak-balik aja gitu Hmm mantep harum banget nih temen-temen ya Nah ini udah oke kita angkat aja kita tiriskan tuh seperti ini Nah ini juga sebentar lagi udah oke ya tuh kayak gini nih tempe mendoanku Temen-temen sisanya aku gorengnya nggak kasih lihat lagi ya oke Nah ini dia temen-temen tempe mendoanku sudah jadi ya Wow enak banget nih temen-temen ya Aku udah nggak sabar mau icip-icip gitu ya temen-temen ya Tuh tempe ku cantik ya tuh Lemes-lemes si mendoannya tuh Hmm namanya mendoan ya harus lemes-lemes gitu ya temen-temen ya tuh Tuh niler nggak tuh temen-temen Wih panas nih temen-temen ya Wow Wuh panas banget Tuh Wih mantap nih temen-temen nih Tuh Hmm enak nih Cocok banget bisa buat sour bisa buat berbuka puasa ya temen-temen ya Tuh cemilan yang mantep tempe mendoan Apalagi makannya pakai cabai rawit Cabai rawit dipotong-potong dipakein kecap manis Hmm Mantap ya Tapi tanpa kecap manis juga pakai si rawit aja enak ya Tapi aku tidak begini aja ya temen-temen ya Yang nggak usah pedes-pedes gitu temen-temen ya Maman Hmm Hmm Enak Hmm Enak Enak Rasanya pas ya Enak banget nih temen-temen Hmm Gurih Enak ya Mantep banget nih temen-temen Sekali makan abisnya segini semua sendiri Hahaha Apalagi panas-panas kayak gini Wuhh Tambah enak lagi ya temen-temen ya Temen-temen jangan lupa ya di like, di share, di komen, dan juga di subscribe ya temen-temen ya Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya loh temen-temen Supaya temen-temen selalu mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Lord Pies